kepada Provinsi Kalimantan Timur. Kepada Bapak Prof. Aswin, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, Bupati Braw, yang diwakili oleh sahabat saya, Mas Hindratmo, yang sama-sama saya di beberapa jabatan dulu, Alhamdulillah bisa ketemu lagi. Yang kami hormati, PC Rom Kaltim untuk PAMSIMAS ini. Yang kami hormati, unsur-unsur DC Kebupaten Braw, dan Panitia Kemitraan. Seluruh hadirin yang mengikuti pertemuan koordinasi pada hari ini. Dan tidak lupa kepada moderator yang sangat ganteng pada hari ini. Alhamdulillah. Mohon maaf, saya tidak bisa hadir ke Braw, karena banyak kegiatan, saya bersama-sama dengan Brin, dengan DPI, sehingga kami tidak bisa ke Braw. kami sangat menaruh perhatian sekali dengan kegiatan ini sebenarnya, karena Pak Gubernur meminta agar stunting kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan ini, itu sangat diutamakan beliau. Oleh karena itu, kami memandang perlu sekali kegiatan ini. Puji syukur kita panjatkan kehadir Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya, sehingga pada hari ini kita bisa hadir dalam pertemuan koordinasi PAMSIMAS 3 dalam rangka capaian key performance indicator di Kabupaten Braw yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian, Bapak Ibu yang kami hormati, penyediaan akses air minum dan sanitasi merupakan salah satu prioritas merupakan salah satu prioritas nasional yang telah tertuang di dalam Perpres nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 dan target nasional yang ingin dicapai tahun 2024 yaitu 100% akses air minum. Air minum yang layak termasuk 15% akses aman, 90% akses sanitasi layak termasuk 15% akses aman, 0% buang air besar sembarangan di tempat terbuka, serta untuk pengelolaan persampahan dengan target 20% pengurangan dan 80% penanganan sampah. Terkait dengan akses terhadap air minum ini, itu pemerintah provinsi atas arahan gubernur itu mengharapkan adanya kerjasama yang baik dengan Kabupaten Kota seperti misalnya kerjasama dalam membangun ataupun dalam rangka penyelesaian yang sudah dibangun, ini sangat diperlukan sekali. Pemerintah Kabupaten Kota itu menyediakan misalnya sambungannya, pemerintah provinsi menyediakan inteknya, itu yang diharapkan oleh Bapak Gubernur. Mudah-mudahan yang seperti ini bisa berjalan dan tentu peran pemerintah pusat ini sangat penting sekali untuk mendukung prioritas nasional tersebut, serta menjalankan amanat peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini adalah pemenuhan air minum dan akses air limbah domestik layak, pemerintah provinsi juga telah menjadikan penyediaan akses air minum ini dan sanitasi sebagai prioritas daerah yang tertuang dalam perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023. Target kita air minum layak itu 70,53 persen, akses air limbah domestik layak itu 87,27 persen, serta akses penanganan sampah itu sebesar 71,37 persen. Bapak Ibu yang kami hormati, hadirin sekalian yang hadir pada saat ini, sebagai pelayanan publik yang mendasar, sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pelayanan air minum dan sanitasi merupakan urusan wajib pemerintah daerah. Dalam pelaksanaannya terdapat pembagian kewenangan penanganan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan kabupaten kota. Untuk urusan air minum, persampahan, air limbah, dan drainase yang menjadi kewenangan pemerintah pusat adalah pengembangan dan pengelolaan yang bersifat lintas provinsi dan kepentingan strategis nasional. Untuk kewenangan pemerintah provinsi adalah pengembangan dan pengelolaan yang bersifat lintas kabupaten kota, sedangkan untuk kewenangan pemerintah kabupaten kota adalah pengembangan dan pengelolaan yang ada di dalam daerah kabupaten kota. Sebagaimana kami sampaikan terdahulu, apabila kabupaten kota memandang perlu untuk dukungan dari pemerintah provinsi, silakan disepakati di dalam musrembang nanti. Jadi 2022 sudah ada pembicaraan-pembicaraan dalam rangka hal ini, yaitu di pra-musrembang kemarin. Jadi pra-konsultasi publik pun sudah kita bicarakan. Kemudian, dalam rangka pencapaian target RPJMN 2020-2024 yang dituangkan melalui kebijakan dan strategi yang tepat untuk pencapaian target akses universal air minum dan sanitasi 2024, tata kelola program di bidang air minum dan sanitasi, ini melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik dari unsur pemerintah pusat, melalui POKJA MPL Pusat, pemerintah provinsi melalui POKJA MPL Provinsi, dan pemerintah kabupaten kota melalui POKJA MPL Kabupaten Kota, serta dukungan pemerintah desa, masyarakat, dan non-pemerintahan, yang mana masing-masing bersinergi, berkolaborasi dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program percepatan dan pencapaian target 100% akses universal air minum dan sanitasi tahun 2024. Bapak-Ibu yang kami hormati, dalam pembagian peran kelembagaan untuk pengelolaan program bidang air minum dan sanitasi, dapat dijelaskan lebih lanjut peran utama POKJA MPL Provinsi dalam upaya pencapaian target air minum dan sanitasi daerah, yaitu memfasilitasi kebijakan program dan anggaran tingkat provinsi untuk bidang air minum dan penyihatan lingkungan. Adapun fungsi POKJA MPL Provinsi adalah melakukan koordinasi dengan mendorong terjadinya sinergi dan koordinasi antara program MPL secara berkelanjutan. Selanjutnya dalam hal perencanaan, yaitu mendorong daerah memiliki renstra MPL, strategi layanan air minum, dan strategi sanitasi kabupaten kota, atau kita mengenalnya dengan SSK, yang operasional. Kemudian melakukan advokasi, yaitu mendorong MPL menjadi salah satu kebijakan dan program prioritas dalam RPJMD, serta berperan di dalam melakukan kegiatan monitoring, yakni memastikan strategi layanan air minum dan sanitasi dilaksanakan sesuai rencana. Sedangkan POKJA MPL Kabupaten Kota memiliki peran utama untuk memfasilitasi kebijakan program dan anggaran untuk bidang air minum, sanitasi, dan kesehatan perdesaan tingkat kabupaten, termasuk untuk program PAMSIMAS. Ada pun fungsi POKJA MPL Kabupaten Kota, yaitu koordinasi program dan anggaran MPL pedesaan, kedua penyusunan dan pemantauan pelaksanaan rat MPL, dan ketiga advokasi pemanfaatan APBD desa, keempat pembinaan dan pemantauan PAKEM, dan pemilihan desa, lima, fasilitasi program keberlanjutan oleh SKPD dan pembinaan asosiasi kelompok, pengelola SPAM atau KPS PAMS, dan selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, program PAMSIMAS, PAMSIMAS yang merupakan salah satu program yang bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan air minum dan sanitasi yang berkelajutan di wilayah pedesaan, saat ini telah memasuki tahap ketiga PAMSIMAS 3 dengan jangka waktu pelaksanaan 2016-2019 yang kemudian diperpanjang hingga 2021 yang merupakan tahun terakhir pelaksanaannya. Lokasi sasaran PAMSIMAS 3 di Provinsi Kalimantan Timur berada di tujuh kabupaten, termasuk di antaranya Kabupaten Braw, lokasi kita pada hari ini, yang merupakan lokasi sasaran baru PAMSIMAS 3 sesuai dengan surat keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 325 KPTSM 2018 tertanggal 3 Mei 2018 tentang penetapan Kabupaten sasaran program PAMSIMAS dengan total jumlah desa sasaran yaitu 10 desa. Dalam hal pelaksanaan program PAMSIMAS secara umum dapat kami sampaikan terdapat dua tantangan utama terkait dengan tugas POKJA MPL Kabupaten yaitu pertama belum memadainya dukungan program dan anggaran Kabupaten yang memberikan fokus pada peningkatan kinerja pelayanan air minum dan sanitasi pedesaan berbasis masyarakat. Hal ini terlihat masih rendahnya singkronisasi perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program untuk air minum dan sanitasi pedesaan. Tantangan yang kedua yaitu belum memadainya pemanfaatan pendanaan dari sumber lainnya, swasta dan masyarakat, bagi sistem penyediaan air minum dan sanitasi pedesaan berbasis masyarakat. Hal ini terlihat dari masih besarnya porsi pendanaan dari pemerintah untuk mengatasi masyarakat pedesaan yang belum mendapatkan akses pelayanan air minum dan sanitasi yang layak. Bapak Ibu yang kami hormati, Untuk itu, dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan air minum dan sanitasi pedesaan berbasis masyarakat tersebut, tentu diperlukan adanya dukungan kelembagaan. POKJA MPL melalui program PAMSIMAS mendorong pemerintah kabupaten untuk melaksanakan penguatan lembaga, terutama dalam bentuk forum kemitraan konsultif seperti asosiasi pengelolaan SPAM, pedesaan, tingkat kabupaten yang berperan sebagai forum perkumpulan dari badan pengelola SPAM, atau kelompok pengelola SPAM di pedesaan baik yang dibangun melalui program PAMSIMAS maupun non-PAMSIMAS. Ada pun tujuan dari pembentukan asosiasi ini, itu diantaranya adalah, pertama, mendukung peningkatan kinerja badan atau kelompok pengelola SPAM di pedesaan, yang kedua adalah mendorong peningkatan komitmen pemerintah daerah kabupaten dan swasta terhadap pembangunan sistem penyediaan air minum dan sanitasi di pedesaan. ketiga, dengan adanya asosiasi itu membantu capaian, capaian key performance indicator yang menjadi target program PAMSIMAS. sedangkan fungsi asosiasi terhadap pelaksanaan program PAMSIMAS yang pertama adalah mitra pemerintah daerah dalam lembaga penyedia AMPL-PM lainnya dalam integrasi program dan kegiatan penyelenggaraan pelayanan air minum berbasis masyarakat. Yang kedua, yaitu lembaga yang dapat memberikan atau mengkoordinasikan program dan kegiatan pendampingan atau fasilitasi dan peningkatan kapasitas berupa bantuan teknis maupun konsultasi dan untuk KPS PAMS dan organisasi lembaga masyarakat desa kelurahan pengelola SPAM lainnya. Dan ketiga, sebagai wadah komunikasi serta pembelajaran bersama antara pelaku AMPL terutama KPS PAMS. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia apa yang menjadi selain dari fungsi dan adanya asosiasi yang telah disebutkan di atas terdapat juga tugas pokok dengan adanya asosiasi KPS PAMS ini. Yang pertama, itu memetakkan kondisi kinerja kelompok pengelola SPAMS yang merupakan anggota dari asosiasi. Yang kedua, memantau peningkatan kinerja KPS PAMS dan anggotanya. Yang ketiga, memberikan masukan bagi pembinaan dan peningkatan kinerja KPS PAMS dan anggotanya. Yang keempat, fasilitasi pembelajaran bersama antara kelompok pengelola SPAMS. Sementara tugas pokok asosiasi kepada PEMDA, yaitu yang pertama, mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan KPS PAMS dengan melibatkan pemerintah desa maupun asosiasi dan pemerintah daerah memfasilitasi kemitraan bagi peningkatan kinerja KPS PAMS dengan PEMDA, PEMDES, SWASTA, BASNAS, LAS, lembaga keuangan, dan lain-lain. Dan yang ketiga, yaitu sebagai mitra pemerintah daerah dalam mencapai target akses 100% untuk berkelanjutan. Bapak Ibu yang kami hormati, pada slide berikut ini kami sampaikan terkait dengan status dokumen Rencana Aksi Daerah atau RAT, AMPL yang merupakan acuan bagi pemerintah kabupaten dalam menjalankan program di bidang air minum dan sanitasi yaitu Kabupaten Pasir, Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Mahakam Ulu memiliki periode dokumen sampai dengan tahun 2021. Sedangkan Kabupaten Penajam Pasir Utara itu memiliki periode dokumen sampai dengan tahun 2023. Sementara untuk Kabupaten Brau masih dalam proses peraturan bupati. Kemudian berkenaan dengan status pembentukan asosiasi pengelola SPAM pedesaan di tingkat kabupaten terdapat 4 kabupaten yang telah memiliki asosiasi kelompok pengelola sistem penyediaan air minum sanitasi yaitu Pasir, Kukar, Kubar, dan Kutim. Sementara 3 Kabupaten Brau, Mahulu, dan PPU belum memiliki asosiasi tersebut. Untuk itu melalui rapat koordinasi ini diharapkan POKJA MPL Kabupaten Brau melakukan percepatan dan penyelesaian dalam proses penetapan. Peraturan bupati dalam rangka rencana aksi daerah MPL Kabupaten Brau dan segera mendorong pembentukan asosiasi KPS SPAM dan berkoordinasi dengan stakeholder lainnya di tingkat kabupaten. Bapak Ibu yang kami hormati demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Bersama kami juga hadir ada staff kami yang berasal dari Impraswil. Mudah-mudahan nanti juga selain kami bisa membantu dalam diskusi Pak Perdana Jati yang hadir pada saat kami bersama juga. Demikian yang dapat kami sampaikan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan hilap dan salah mohon dimaafkan. Bila topikul hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Bapak Prof. Aswin yang sudah menyampaikan terkait dengan peran kelembagaan dalam penyampaian akses air minum. Banyak hal-hal yang sudah disampaikan dan dipaparkan oleh beliau terkait dengan peran daripada kelembagaan tersebut sehingga dapat mendukung pencapaian akses sanitasi dan air minum yang aman di Provinsi Kalimantan Timur terutus di Kabupaten Berau. Apalagi untuk saat ini Kabupaten Berau juga belum terbentuk ya asosiasi KPV SPAM-nya termasuk ada Mahulu dan Penajam Pasir Utara yang belum terbentuk. Mudah-mudahan dengan adanya rapat koordinasi ini segera kita akan mengambil suatu langkah bersama terkait dengan tugas kita di masing-masing dintas sektor untuk mewujudkan Kabupaten Berau dalam akses sanitasi dan air minum yang aman. Terima kasih. Prof, silakan Bapak, Ibu mungkin ada yang mau sharing atau ada yang mau ditanyakan kepada Prof. Aswin yang terkait dengan kegiatan kita pada hari ini. Mungkin dari Bapak, Ibu Kabupaten Berau ada yang mau disampaikan terkait dengan kegiatan kita ini. Silakan, Bapak, Ibu. Silakan, dari ada pertanyaan, Pak, mungkin atau sharing atau dari apa yang akan disampaikan oleh Bapak Litbang ya, kalau di Berau ya. Bapak Litbang dari Bupaten Berau. Silakan, Pak Pak Munif ya. Izin ya, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Munif, Pak Prof. Aswin. Saya dari Bapak Litbang, Kabupaten Berau. Terkait dengan penganggaran kegiatan spam ya, atau pemenuhan air minum, kami sangat berharap sebenarnya ada peran provinsi untuk membangun spam di kabupaten kota. Dan selama ini memang penganggaran yang dari sumber dana provinsi selalu seperti ter, apa ya, dibatasi oleh kata-kata spam regional, Pak. Jadi, pengertian spam regional sendiri adalah spam yang lintas kabupaten. jika begitu kondisinya, maka untuk spam-spam yang di dalam satu region kabupaten itu akan susah terdanai. Padahal untuk menuju universal access 100 persen, kami masih sangat membutuhkan bantuan dari sumber-sumber dana lain, termasuk dari provinsi. Oleh karena itu, mungkin nanti provinsi juga bisa membuka ruang dalam perencanaan strategisnya untuk AMPL bisa juga mendanai dana kegiatan-kegiatan air minum yang sifatnya hanya di dalam satu kabupaten. Mungkin itu, Prof, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Menip dari Kapelitbang, Kabupaten Berau. Masih ada lagi, Bapak-Ibu? Mungkin satu-dua pertanyaan lagi? Mungkin dari DC. Silakan. dari Dinas Kesehatan. Boleh? Ada dua ya, dari DC dan Dinas Kesehatan. Yang terdekat dulu dari Awas. Silakan. Dari Dinas Kesehatan, dari Kabupaten Berau. Silakan, Bu Soehartini. Perkenalkan, Prof, kami dari Dinas Kesehatan Kabupaten Berau. Kebetulan, saya sebagai seksi cash link terkait dengan pemahaman, Prof. Mungkin tadi hampir sama dengan Pak Monip, ya Prof, ya. untuk mencapai 0 persen BABS, Buang Air Besar Sembarangan Tempat di Kabupaten Berau. Untuk informasi, Prof, kami saat ini sudah 60 persen untuk ODF. namun sisanya ini memang yang tergolong berat, ya. Karena itu marah tua yang kepulauan, teman-teman dari PU sudah kemari intervensi dengan dak afirmatif, ternyata ada kendala di dalam pelaksanaannya juga, Prof, safety tank-nya banyak yang pecah, kemudian banyak yang hanyut di ini dengan gelombang, kemudian sisanya itu daerah-daerah kepulauan, ya Bali Kukup, kemudian derawan. Nah, terkait dengan ini memang kendalanya ke depan, ini akan lebih sulit lagi, sehingga tentunya kami juga membutuhkan support dari Provinsi. Kemudian khusus untuk derawan, Prof, di derawan ini juga kan wisata, ya. Terkait dengan pembagian kewenangan. Nah, ini Undang-Undang 23 tahun 2014. Kalau dulu kan masih berapa mil ya, sekarang sudah 0 mil laut prop, jadi untuk derawan tentunya kami juga mengharapkan dari provinsi, karena ternyata ini 0 mil laut sudah ke provinsi ya, prop ya. Nah, banyak penginapan-penginapan di derawan yang kalau kami dari kesehatan mau memperlakukan sertifikat light hygiene sanitasi untuk safety tank-nya mereka belum sesuai yang standar kita harapkan. Dan ini juga tentunya terkait dengan pariwisata di Kabupaten Belawang. Mungkin itu, Prof, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu lagi selanjutnya mungkin dari Ising, Pak. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof, saya Jokom Onikin dikenalkan dari DC Bangsimas Kabupaten Belawang untuk mengkonfirmasi kegiatan seperti yang disampaikan dalam materi tadi asosiasi KPSPAM Alhamdulillah untuk diberi sudah terbentuk Prof. 30 Oktober kemarin kita sudah lakukan workshop untuk pembentukan asosiasi itu tanggal 28 sampai tanggal 30 Oktober dan alhamdulillah sudah terbentuk untuk kegiatan air bersih. Tahapan sekarang kita ada pengajuan untuk SK untuk KPSPAM dari Bupati karena yang perlu kita bahas nanti adalah sumber dana untuk operasional KPSPAM asosiasi KPSPAM Kabupaten Belawang yang nanti kita harapkan ada dukungan dari anggaran ABBD ini yang kita harapkan bisa nanti mendukung kegiatan selanjutnya karena kita PAMSIMAS sudah berakhir di tahun 2021 kita harapkan nanti dengan PAMSIMAS Kabupaten Belawang ini keperlanjutan untuk bisa kita estafet asosiasi KPSPAM itu Prof yang kita sampaikan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Salam tiga silakan Prof Aswin dari ada yang dari Bapak Belitbang Pak Munib hal ini mungkin terkait dengan peran provinsi dalam penganggaran dalam pembentukan SPAM karena yang sifatnya masih regional sehingga di Braw mungkin agak kesusahan dalam penganggaran tersebut kemudian dari Dinas Kesehatan ini terkait peraturan juga di pembagian kewenangan 0 mil laut terutama untuk daerah Kecamatan Derawan khususnya Pulau Derawan dalam hal peningkatan sanitasinya masih punya kendala juga kemudian harapan juga dukungan dari provinsi untuk pencapaian ODF lebih dari 60% sementara status di Kabupaten Berau itu 60% sekian kalau tidak salah untuk itu harapan kita di 2024 itu sudah 0% capaian PABS nya gebuang air besar sembarangan kemudian dari Pak Joko dari DC Berau menyampaikan bahwa asesiasi sudah terbentuk Pak ya sudah terbentuk dan mohon juga nanti dukungan dari provinsi terkait dengan penganggaran melalui pemerintah daerah misalnya Kabupaten Berau untuk kelangsungan Pamsi Mas yang sebenarnya juga akan berakhir di tahun ini mungkin itu silahkan mohon izin terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.